Kementerian Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM memastikan akan terus mendorong hilirisasi tahun ini untuk menjaga prospek pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan ke depannya. Kementerian Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM memastikan bahwa pihaknya akan terus mendorong hilirisasi produk sumber daya alam sebagai bagian strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Deputi BKPM Bidang Promosi Investasi Nurul Ikhwan dalam sebuah acara promosi investasi World Economic Forum 2023 menjelaskan bahwa saat ini pemerintah terus mendorong hilirisasi sebagai strategi untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi ke depan. Nurul Ikhwan menegaskan bahwa tanpa adanya hilirisasi Indonesia tak akan menjadi negara maju dan hanya akan menjadi negara berkembang dalam jangka panjang. Untuk itu, Kementerian Investasi terus mendorong masuknya investasi asing bagi hilirisasi industri yang akan menjadi pendorong utama lahirnya prospek investasi di tahun ini dan ke depan. Harapannya target investasi yang semakin meningkat akan mendorong pembangunan yang berlanjutan ke depannya. Sekarang kita berpikir tentang raw materials yang kita punya, itu harusnya memiliki kontribusi yang menambahkan keuntungan yang menambahkan. Jadi, keuntungan ini akan diberi kembali ke orang-orang. Tanpa melakukan itu, ketika kita masih memiliki kekuatan yang sangat penting, jadi lupa tentang SDGs. Lupa tentang SDGs. Bullshit. Dengan posisi Indonesia yang memiliki banyak bahan bako mentah bagi industri, di harapan strategi hilirisasi mampu memicu banyak investasi industri di dalam negeri dalam memenuhi rantai pasok global. Tahun ini, pemerintah sendiri telah menargetkan realisasi investasi mencapai 1.400 triliun rupiah. Dari Jakarta, Raja Patmo, IDX Channel. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!